KUAT MA'ARUF KUAT MA'ARUF Mengejutkan Diam-diam Putri Cantrawati sudah dinikahi siri oleh Kuat Ma'aruf sejak tahun lalu Kasus pembunuhan Brigadier J sampai saat ini masih belum menemukan titik terang Salah satunya soal kehidupan terdakwa Putri Cantrawati dan Kuat Ma'aruf Sampai saat ini diketahui bahwa Kuat Ma'aruf adalah sebagai supir dari Putri Cantrawati Namun, keduanya dikabarkan ada hubungan spesial Bahkan belakangan ini muncul kabar yang mengklaim bahwa Putri Cantrawati dan Kuat Ma'aruf sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam Melalui unggahan yang sama, anak terakhir Putri Cantrawati juga diklaim memiliki DNA yang cocok dengan Kuat Ma'aruf Berdasarkan sumber klaim, istri Ferdi Sampai itu sudah menikah siri sejak 2015 Ada pun narasi yang ditulis dalam video tersebut Jleb, bukti Putri Cantrawati dan Kuat Ma'aruf nikah diam-diam sejak 2015 Namun ternyata, tak ada media yang memberikan foto atau bukti kuat bahwa keduanya telah melakukan pernikahan siri Maka, kabar soal pernikahan siri Putri adalah huak Video yang diunggah pada 10 November 2022 itu ternyata tidak memuat informasi sebagaimana dijelaskan pada judul Bahkan, semua pernyataan yang dibacakan narator tidak disertai dengan bukti yang kuat Sebelumnya, terkait kedekatan Putri dengan Ma'aruf sempat dipertanyakan oleh Ibu Brigadirji dalam persidangan Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 November 2022 Ada apa kamu sama si Putri itu Kuat Ma'aruf? Siapanya si Putri kamu? Kata Rosti, sebagaimana? Dikutip dari PMJ News Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan soal alasan kenapa Kuat Ma'aruf bisa mengatur Putri Sampai kamu mendesak mengatur si Putri Saya orang kecil saja tidak boleh mengatur Apalagi kepada istri yang bukan istri kita, ujarnya Di lain sisi, Kamarudin Simenjunta beberkan sejumlah kejanggalan dalam sidang Verdi Sambo Sidang terdakwa kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadirji Ditunda selama seminggu karena pelaksanaan KTT G20 di Bali Dalam sidang sebelumnya, pengecara Verdi Sambo dan Putri Candrawati meminta kepribadian korban untuk diselidiki Mereka menduga Brigadirji mempunyai kepribadian ganda Kamarudin Simenjunta sebagai pengecara keluarga Brigadirji Menerangkan bahwa kuasa hukum Verdi Sambo mengajukan keberatan tentang tuduhan korban memiliki kepribadian ganda Tidak dikenal keberatan seperti ini dalam hukum acara kita Yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Keberatan itu hanya sekali ketika surat dakwaan dibacakan Maka, terdakwa dan atau penasehat hukumnya boleh mengajukan surat keberatan Atau disebutlah itu eksepsi, kata Kamarudin Setelah eksepsi, lanjutnya, jaksa menanggapi Kemudian keluar putusan selah sebagai informasi Eksepsi Verdi Sambo dan Putri Candrawati ditolak Setelah itu, Verdi Sambo dan penasehat hukumnya kembali mengajukan keberatan kembali Menurut Kamarudin, hal tersebut tidak ada dalam sistem hukum di Indonesia Tetapi ajaibnya, hakimnya pula mau diatur membacakan surat keberatan itu Padahal eksepsi sudah ditolak Tapi surat keberatannya dibacakan kembali Nah, ini kan di luar hukum acara Itu yang janggal, kata dia di kanal Youtube Irma Huta Barat, Horas Inang Ia pun mengaku tak tahu hal yang mendasari majelis hakim menerima eksepsi tersebut Itulah yang menurutnya membuat terdakwa penasehat hukum Dan beberapa saksi melakukan perundungan terhadap korban Hal janggal selanjutnya Menurut Kamarudin, KTT G20 yang dijadikan alasan untuk resis Ia menjelaskan hal tersebut Tidak terdapat dalam hukum acara Karena hanya parlemen yang resis Kecuali misalnya ada hal yang sangat darurat Atau force majeure Misalnya atau katakanlah hakimnya terkena COVID-19 Maka, sementara resis karena sterilisasi pengadilan Itu memang sudah lazim selama penerapan PPKM Ucapnya Apalagi, KTT G20 dilaksanakan di Bali Yang notaben beda pulau Dengan pelaksanaan sidang kasus pembunuhan Brigadier J di Jakarta Alasan tersebut dinilainya tak masuk akal Ditambah alasan evaluasi terhadap perkara Masih, kata Kamarudin Pengadilan dan kejaksaan dianggap tidak kompak Yang berikutnya adalah Yang menarik dari perkara ini Bahwa penesat hukum Ferdi Sambo Gagal melakukan pembelaan Yang maksimal kepada Ferdi Sambo Kepada Putri Dan atau kepada Kuat Ma'ruf Maupun BRIPKRR Harusnya Yang di profiling adalah Ferdi Sambo Ferdi Sambo ini misalnya memiliki kepribadian ganda Dia punya latar belakang yang buruk Sehingga Karena latar belakangnya buruk Tergoncang jiwanya Mudah emosi Kepribadian ganda Psikopat Atau misalnya apalagi gitu ya Sebagai pelaku Dan memohon pengampunan Belas kasihan Itu baru benar Ujarnya Di lain sisi Wata asli terdakwa Kasus pembunuhan Brigadir Noviansah Yosua Huta Barat Atau Brigadir J Ferdi Sambo Diungkap mantan anak buahnya Arianto Pada Sabtu 19 November 2022 Anak buah sudah tak peduli lagi Pada Ferdi Sambo Umbar si bos Sifatnya sumbu pendek Atau Gampang marah Menurut Arianto Terdakwa Kasus pembunuhan Brigadir J Ferdi Sambo Memiliki sifat Yang temperamen Mudah sekali marah Terlebih katanya Saat menghadapi masalah Menurut Arianto Salah satu Yang sering dilakukan Sang terdakwa Kasus pembunuhan Brigadir J Ferdi Sambo Adalah Ia selalu memarahi Para anak buahnya Yang pekerjanya Tidak selesai Adapun Kesaksian Arianto Tentang sifat temperamen Ferdi Sambo itu Dia ungkapkan Di sidang perkara Abstraction of Justice Kasus pembunuhan Brigadir J Di pengadilan negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Kamis 10 November 2022 Sifat temperamen Dan mudah marah Ferdi Sambo itu Terungkap Saat muncul Pertanyaan kuasa hukum Irfan Widianto Yang menanyakan Bagaimana sejauh ini Arianto mengenal Atasannya itu Adapun Arianto Dikenal sudah cukup lama Bekerja dengan Ferdi Sambo Yang ini selama 6 tahun Kalau ada masalah yang Tidak sesuai Pasti dimarahi Kata Arianto Temperamental Berarti Pak Ferdi Sambo Tanya kuasa hukum Iya Jawab Arianto Selain itu Kemunculan saksi Kasus pembunuhan Brigadir Novliansah Yosua Huta Barat Atau Brigadir J Azan Dromer Di persidangan Tertakawa Ferdi Sambo Menghadirkan Beberapa Keterangan baru Soal kronologi Pembunuhan Ajudan favorit Putri Candrawati itu Sebelumnya Azan Dromer Sang mantan Ajudan Ferdi Sambo itu Belak-belakan Mengaku takut Pada mantan Atasannya itu Dengan berbagai Macam alasan Terkini Azan Dromer Menyebut bahwa Ketika Brigadir J Tewas di HBC Justru Ferdi Sambo Langsung memasang Badan Atau melindungi pelaku Yaitu Rikard Elizer Pudihang Lumiu Atau Barada E Adapun Azan Dromer Mengatakan Keinginan Ferdi Sambo Untuk melindungi Barada E itu Dikatakan Ketika para Ajudan dikumpulkan Setelah Brigadir J Tewas Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso Bertanya kepada Azan Dromer Terkait Apa yang disampaikan Oleh Ferdi Sambo Ketika Mengumpulkan Ajudannya tersebut Bagaimana Kalau ini terjadi Pada anak Istri Atau keluarga Kalian Kata Azan Dromer Menirukan perkataan Ferdi Sambo Pada sidang Yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa 8 November 2022 Setelah Peristiwa tersebut Azan Dromer Juga menyebut Jika Ferdi Sambo Berani mempertaruhkan Jabatan Demi membela Barada E Rika Atau Barada E Kamu akan saya Bela Walaupun pangkat Dan jabatan Taruhannya Kata Azan Dromer Menirukan perkataan Ferdi Sambo Pasca peristiwa Pembunuhan Brigadir J Bagaimana Menurut Pendapat Anda Terima kasih